Sering kita jangan terkait kasus curanmor Kita kan ada peningkatan yang lebih signifikan untuk kejadian Jadi khusus curanmor memang kami melihatnya secara keseluruhan Mulai dari preemptifnya kita tingkatkan seperti dari fungsi BIMAS Kita galakkan melalui babing kami timas Langsung terjun bukan lagi ke kelurahan tapi kepada RT-RT Kepada kantong-kantong parkir, kepada perumahan Untuk menjelaskan, menspesifikasi jenis kendaraan yang hilang Bagaimana biar bisa diatasi biar tidak hilang Kemudian dari preemptif, dari evaluasi kita tempat kejadian di mana Kita giatkan patroli ke daerah-daerah yang rawan terjadinya curanmor Nah dari refresif kita upaikan peningkatan pengungkapan khusus kasus curanmor Seperti kita ketahui mungkin satu minggu kemarin sudah ada dua pelaku yang kita tangkap Kemudian kita berikan tindakan tegas Sehingga beberapa terungkap itu pun mengembang menjadi beberapa LP yang kejadian kasus curanmor Yang ada di wilayah kota Menelapur Tentang tindak pidana korupsi ini kan 0-0 sedikit ya Karena biasanya pengungkapan tindak pidana korupsi itu lebih ada penekanan Ya memang untuk ke depan kita sudah upayakan dari tahun sekarang untuk melakukan penyelidikan-penyelidikan Dan kemudian kita juga serap aspirasi dari masyarakat apabila ada laporan terkait dugaan adanya korupsi Tapi tetap saja apakah ada atau tidaknya itu tergantung atau kita melihat dari upaya penyelidikan Apakah memang terdapat kasus korupsi ataupun tidak Jadi tidak bisa kita samakan bahwa pasti terjadi korupsi itu belum tentu Dan beberapa kasus bukti dari CCTV tersebut Ada Tergantung apakah tidak semua CCTV itu bisa meng-close up berapa kedekatan ke objek yang dilihat Semakin dia dekat semakin akan kelihatan jelas pelaku Tapi kalau dia hanya semacam kamera biasa itu agak sulit kita melihat jelas siapa pelaku yang melakukan pencurian pencurian murid Terima kasih